Halo semua selamat datang di channel saya pada video ini saya akan melakukan sebuah kegiatan ini namanya menghias sebuah kotak maher jadi ini kotak untuk maher perhiasan alat yang saya butuhkan disini ada kotak ini kayak banyak kaca-kaca akrilik ini namanya teranium kemudian ada rumput sintetis dan ini kayu untuk batakannya ukurannya 25 x 25 cm ini rumput sintetisnya juga sama ini ada dua jadi nanti yang satunya dipotong panjang-panjang untuk menutupi yang sisi samping kemudian disini ada rumput tabur ada ini duduk-dudukan bracket buat kalung buat cincin dan buat gelang kemudian ada pernak-pernik untuk nantinya saya tempel disini dan saya menghias nanti tak rekam sebisanya karena gak ada tripod sekali lagi belum beli tripod nanti simak aja nanti sampai habis dilihat hasil akhirnya barangkali bisa menjadi referensi buat kalian yang ingin menghias kotak maher sendiri oke simak terus sampai habis oke ini ada lagi dua ini korek sama lem bakar ini pakainya korek aja karena gak punya alatnya gak apa sama saja kalau pakai koreksi yang penting rapi langkah pertama ini saya akan menempelkan ini dulu rumputnya dulu untuk mendasari kayunya ditampelkan menggunakan lem bakar ini karena pakai korek ya mungkin nanti saya tunjukkan hasilnya kalau udah nempel yang penting saya akan menampilkan prosesnya ini apa dulu apa dulu agar kalian memahami ya jadi ini sudah selesai untuk menempelkan posisi atasnya tadi saya menempelkan dengan lem bakar caranya itu lem bakar kalian bakar itu mengelilingi kemudian yang tengah harus dikasih kenapa dikasih soalnya agar tidak menggembung kalau kalian mau mengangkat sesuatunya selanjutnya saya akan memotong ini untuk menutupi bagian pinggir ini soalnya perlu ditutupin guys kalau tidak ditutupin nanti terlihat terlihat aneh tidak tidak natural oke saya potong dulu diukur dulu kemudian dipotong oke jadi ini jadinya yang sisi samping tidak perlu saya kasih ini karena apa karena nanti akan ketutupan dengan ini dengan apa yang rumut lumut taburnya ini nanti akan ketutupan ini langkah saya akan memasang dulu ininya manekinya ini saya pasang di tempatnya nanti saya akan tunjukkan lagi proses setelahnya ini nanti pemasangannya ini saya keluarkan dulu ininya apa kayunya agar pemasangan dapat dilakukan dengan mudah dan ini ini harus agak dicowakin untuk penempelan lemnya oke simak terus oke jadi langkah selanjutnya saya akan menempelkan manekin untuk si kalung nanti rencana saya tempatkan disini kurang lebih kayak gini ini saya cowakin sedikit untuk penempelan lem agar lebih kuat oke saya pasin dulu biar mantep oke dia mantep cowakin sedikit aja yang penting lemnya dapat menempel di sisi dasar jadi ini pertama kali guys saya membuat karya seperti ini ini solusi gadget yang minim yaitu kita membeli mentahannya saja kemudian kita hias sendiri walaupun kalian mendengarkan sebuah motor yang lalu larang di depan rumah ya mohon maaf guys karena rumah saya di dekat jalan raya jalan yang gede ini oke sedikit aja gak perlu lebar-lebar coba ya ini udah oke lah ya gini aja nanti kayak gini selanjutnya saya akan memasang dengan lebaran do selamat ya kan kalian ketika menempelkan yang bakar ini rata nggak apa-apa yang penting nanti di bagian tengah kalian beri agak banyak agar dapat menempel dengan maksimal soalnya yang bagian tengah itu kalian jawakin hai 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 ketika kalian memakai korek ini hati-hati karena ini panas dan posisikan lemnya itu jangan di atas tangan kalian soalnya ini dapat menele kalau ada di atas tangan kalian nanti lelehannya nah seperti ini lelahnya bisa terkena tangan kalian terus nanti luka membekas oke selanjutnya kurang mantap ini di pas ini ya kalau udah pas lemnya ini lebih baik dipanaskan lagi agar tidak mengering dan hasil kalau katanya itu dapat maksimal Oke oke sudah-sudah Mari kita posisikan dengan benar usahakan lurus hai 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 ini menurut saya udah lurus guys ntar ya sudah terlalu kegelarang ternyata hai 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 ya sudah ini sudah pas kita tekan kita tekan sampai lemnya dikira kering kita cek lagi udah lurus ya udah lurus karena kameranya dari di samping mungkin ini depan ini coba hai 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 udah lurus ya kalian tekan aja Oke jadi ini sudah menempel selanjutnya saya akan menempelkan ini ada kotak untuk buangnya ada tempat cincin dan ini apa apa ini namanya tempat gelang ya tempat gelang jadi nanti kurang lebihnya kayak gini untuk detailnya enggak perlu saya sampaikan ya ini teknik penampelannya juga sama kayak ini nanti saya tunjukkan aja setelah ditempel Oke seperti ini Oke jadi ini sudah saya tempel semua selanjutnya saya akan menghias ya sedikit-sedikit menghias dengan bunga-bunga nanti saya akan menunjukkan hasil akhirnya kalau sudah ditempelin bunga-bunga ini kuat guys bagian yang bakar aja sih Oke jadi seperti ini ini udah ditempelin semua Hai untuk desain yang saya buat kayak gini nanti kalian ya tinggal nyari referensi aja kalau mau buat kemudian selanjutnya saya akan menata di kotaknya itu cuman ya ini perlu dibersihkan dulu kotaknya itu masih kotor hasil akhirnya saya tampilkan lagi ke video ini eh jadi ini sudah jadi guys tampilannya seperti ini ini sampingnya dikasih apa rumput yang tadi yang tabur itu udah kayak gini desainnya jika dilihat jika dilihat tarat bagi kalian yang akan mendesain dengan cara lain juga bisa cek video lain ini desain dari saya jika kalian suka bisa komen di bawah di like di share ke teman kalian yang akan menikah atau yang tunangan jangan lupa di subscribe dan di cek video saya yang lainnya sampai jumpa di video video selanjutnya